Marbat masjid, bukanlah pekerjaan yang hina. Di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita yang tugasnya adalah membersihkan masjid Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang laki-laki. Hingga kemudian wanita ini meninggal dunia. Di malam hari dia meninggal dunia. Para sahabat tidak mengabarkan kepada Nabi SAW tentang meninggalnya wanita tersebut yang pekerjaannya membersihkan masjid Nabi SAW. Keesokan harinya, Nabi SAW merasa kehilangan mencari di mana orang yang sering membersihkan masjid. Para sahabat mengatakan telah meninggal semalam wahai Rasulullah. Dengan nada yang marah, Nabi SAW mengatakan, Apakah kalian tidak mengabarkan kepada aku? Kenapa kalian tidak mengabarkan kepada aku? Tunjukkan aku di mana kuburannya. Maka Nabi pergi ke kuburan wanita tersebut. Lalu Nabi SAW mengangkat takbir. Solat janazah untuk wanita itu yang pekerjaannya adalah marbot masjid. Jangan merasa hina. Dan bagi anda sekalian, yang hari ini mungkin dititipkan harta oleh Allah SWT. Para marbot masjid tidak seberuntung anda. Tapi hati mereka tetap punya keinginan untuk bisa berumrah seperti anda. Maka bagi anda yang diberikan harta oleh Allah SWT, Tidak ada salahnya. Bahkan justru sangat baik. Jika sebahagian harta anda, anda berikan untuk mereka. Lalu anda mengajak mereka untuk melihat Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah.